Mestika Burung Hang Kemalajilip 14. Tentu saja Bo Hun terkejut mendengar ini, air, saya sendiri juga baru saja bertemu dengan murid saya itu, Pangeran. Selama dua tahun ia merantau dan berguru lagi dan mengingat bahwa ia menemukan seorang guru sakti, sangat boleh jadi kini tingkat kepandainya meningkat banyak. Akan tetapi mampu menandingi paduka. Sungguh tidak saya sangka, bagaimana tidak akan heran perasaan hati Bo Hun Kok Sum mendengar bahwa Pangeran Muda ini tidak mampu menandingi ilmu silat Kim Hong. Padahal, Pangeran ini lihai sekali, tingkat kepandainya tidak berada di sebelah bawahnya. Aku yakin akan kelihayannya, Paman. Karena itu, engkau harus dapat membujuk dan menariknya agar ia membantu kita. Kita membutuhkan tenaga orang-orang lihai seperti muridmu itu, Bo Hun Kok Su tertawa gembira dan mengelus jenggotnya. Haha, harap paduka tidak khawatir, Pangeran. Tentu saya dapat membujuknya, karena bagaimanapun, ia sudah seperti anak kami sendiri, bahkan kami merencanakan untuk menjodohkan Bo Hun Ki dengan Ken Kim Hong. Bagus, itu lebih baik lagi, Paman. Nah, sekarang harap Paman suka membuat persiapan untuk mengambil pusaka itu secepatnya. Bo Hun Kok Su lalu berpamit dan kembali ke rumah gedungnya, disambut istrinya yang sudah mempersiapkan pesta keluarga untuk menyambut pulangnya Kim Hong. Gadis itu merasakan keakraban mereka dan merasa terharu, juga gembira. Sedikit perasaan tidak enak sehubungan dengan peristiwa dua tahun ia ketika ia hendak dipaksa menjadi selir Bo Hun Ki, mulai menipis. Kim Hong, aku membawa berita yang amat baik dan mengembirakan sekali untukmu kata Bo Hun Ki begitu dia memasuki rumahnya dan melihat semuanya itu. Kim Hong sedang duduk bercakap-cakap dengan Bo Hun dan ternyata pada sore hari itu. Coba terkah, berita apa yang akanku sampaikan pada Mo Kim Hong memandang Su Hengnya yang nampak berseri wajahnya itu, lalu dengan penuh harapan ia bertanya, Su Heng, apakah engkau membawa berita tentang ayahku tepat sekali, Sumoy? Aku telah menyebar penyelidik sejak engkau pulang sepekan lalu dan sekarang aku telah menemukan ayah kandungmu yang bernama Kan Bu itu. Dan, hahaha, sungguh mengherankan sekali, dia adalah seorang perwira dalam pasukan yang kupimpin ah, luar biasa serubohu sambil menepuk pahanya. Kalau begitu kenapa aku tidak pernah melihat dia dahulu, 20 tahun yang lalu, dia pun seorang perwira pasukan ketika ditertawan oleh pasukan hitan dan menjadi tawanan, Lalu hidup di antara bangsa hitan, para opsir atau perwira memang hanya berada di benteng, ayah, Bonguki menjelaskan. Dan dia sendiri tidak pernah bertemu ayah. Dia pun sama sekali tidak menyangka bahwa aku adalah anak kecil yang pernah dikenalnya di hitan. Dia termasuk seorang di antara para perwira kerajaan Teng yang telah menyerahkan diri dan menakluk, dan seperti ayah mengetahui, kita menerima tenaga bantuan para anggauta pasukan yang telah menyatakan takluk dan suka bekerja kepada pemerintah baru, Su Heng, di mana dia? Aku ingin bertemu dengan ayahku kata Kim Hang dan ia merasa betapa jantungnya berdebar dan perasaan aneh dan tegang menghubungi hatinya. Dara ini belum pernah melihat ayahnya dan ia hanya pernah mendengar cerita ibunya bahwa ayahnya bernama Kan Bu, seorang perwira yang gagah dan tampan. Sekarang, Su Hengnya mengatakan bahwa ayah kandungnya itu menyerah kepada kekuasaan pemerontak, bahkan mengabdi kepada pemerontak. Di mana letak kegagahannya? Diam-diam ia merasa kecewa dan penasaran. Agaknya ia akan lebih merasa lega dan bangga andai kata mendengar bahwa ayahnya, sebagai seorang perwira, telah gugur ketika melawan pasukan pemerontak yang menyerbu kota raja. Tentu saja ia akan lebih senang dapat bertemu dengan ayahnya, akan tetapi bukan sebagai seorang perwira yang mengkhianati kerajaan Teng, melainkan umpamanya saja, seorang perwira yang melarikan diri karena kalah perang dan menjadi rakyat biasa. Tenanglah, Sumoy. Paman Kan Bu sendiri masih merasa tegang dan bingung mendengar bahwa puterinya berada di sini. Bahkan dia sudah hampir tidak ingat lagi bahwa dia mempunyai seorang puteri di Hitan, maklum sudah 20 tahun lebih dia meninggalkan Hitan. Bahkan dia terkejut ketika aku jelaskan bahwa ayah adalah orang yang dikenalnya sebagai Bong Kok Su, yang dahulu menjadi kepala suku bangsa Hitan. Dia sudah ikut bersamaku ke sini, akan tetapi dia menanti di luar karena aku tidak ingin menimbulkan kekagetan dan agar engkau dapat menerimanya dengan tenang, aku ingin bertemu dengan dia Suheng. Terima kasih atas bantuanmu, Bong Ki, bawa dia masuk ke sini. Aku pun ingin bertemu dengan saudara Kan Bu yang meninggalkan Hitan 20 tahun yang lalu kata Bong Hu gembira. Bong Ki berlari keluar dan tak lama kemudian, dia masuk kembali bersama seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, disambut oleh Bong Hun dan istrinya, juga oleh Kim Hang yang hanya berdiri bengong, mengamati pria yang kini menjatuhkan diri berlutut dengan sebelah kaki memberi hormat kepada Bong Kok Su. Aha, saudara Ken Bu. Ya, aku masih ingat kepadamu. Lupakah hengka siapa aku, hahaha Bong Kok Su berseru sambil tertawa. Pria itu mengangkat muka dan memandang dengan bingung dan bimbang. Paduka, benarkah paduka adalah kepala suku Bong Hun yang dahulu? Dan Chiang Kun ini putra paduka Bong Ki yang dahulu masih kecil itu? Nyonya, maafkan saya dan terimalah hormat saya, orang itu kembali memberi hormat. Bangkitlah, saudara Ken Bu Hang dan duduklah. Kita adalah orang-orang sendiri, jangan terlalu sungkan dan sementara ini lupakan dulu segala kedudukan. Duduklah dan pandang baik-baik, siapa gadis ini kan bubangkit berdiri dan memandang kepada gadis yang juga berdiri dan sedang mengamatinya itu. Kim Hang rasa lehernya seperti dicekik karena haru, akan tetapi juga ragu dan agak kecewa. Inikah orang yang selama ini dirindukannya? Inikah orang yang dahulu, ketika ia masih kecil, ibunya menceritakannya dengan penuh kerinduan dan kekaguman? Inikah orang yang dicari-carinya itu? Memang wajahnya tidak jelek, cukup tampan, dan bentuk tubuhnya juga tegap sebagai seorang prajurit. Akan tetapi gagah perkasa ia tidak melihat tanda-tanda itu pada tarikan muka dan pandang matanya, bahkan matu itu kelihatan sungkan dan bahkan malu-malu, agak gelisah malah, sama sekali bukan seperti matu seorang pendekar. Karena tegang dan terharu bercampur kecewa, Kim Hang diam saja, tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Paman Kan Bu, inilah Sumoy Kan Kim Hang, puterimu dan mendiang bibi Hilani seperti yang kuceritakan itu ia adalah anakmu. Paman kata Bo Muki seperti hendak menarik ayah dan anak itu dari ala em lamunan yang membuat mereka hanya saling pandang sejak tadi. Anakku! Ah, siapa kira hari ini aku dapat bertemu dengan anakku? Akhirnya Kan Bu berkata, biarpun masih ragu, dia mengembangkan kedua lengannya. Ayah! Bertahun-tahun aku selalu memikirkan orang yang menjadi ayah kandungku. Jadi engkau, engkau ini ayahku Kim Hang berkata lirih seperti kepada diri sendiri, dan ia pun menghampiri pria itu. Ketika Ken Bu merangkulnya, Kim Hang merasa aneh dan tidak nyaman, karena pria ini sama sekali asing baginya. Akan tetapi ia membiarkan saja pria itu merangkul dan mengelus rambutnya. Maafkan aku, anakku. Selama ini ayahmu tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mencarimu, merawat dan mendidikmu, katanya dengan suara agak gemetar. Dengan lembut Kim Hang melepaskan diri dari rangkulan ayahnya, melangkah mundur dua kali dan Mi mandang wajah ayahnya, bertanya. Sekarang, di mana ayah tinggal dan dengan siapa ayah hidup sukar baginya harus tinggal bersama seorang ibu tiri dan saudara-saudara tiri? Sumoy, pemenkan Bu hidup sebatang kera, tidak beristeri dan tidak Mi punya keluarga, tinggalnya di dalam benteng, kata Bu Wuki. Kalau begitu, biar dia tinggal saja di sini bersama Kim Hang, kata Bu Wukok Su. Bu Wuki, usahakan agar saudara Kan Bu dipindah tugaskan, mulai sekarang bekerja sebagai kepala pengawal keluarga kita dan tinggal di sini, di rumah samping itu. Ah, itu baik sekali seru Bu Wuki. Tentu Paman Kan setuju, bukan sebetulnya Kim Hang hendak menolak. Tidak senang ia kalau ayah kandungnya mondok di situ, yang berarti bahwa ia dan ayahnya menerima budi keluarga Bo dan bahkan terikat dengan mereka. Akan tetapi ayahnya sudah cepat memberi hormat dan berkata dengan suara gembira sekali. Tentu saja saya setuju, Chi Yang Kun. Terima kasih banyak atas budi kebaikan Tai Jin dan Chi Yang Kun karena ayahnya telah menerimanya, tentu saja Kim Hang tak dapat berkata apa-apa lagi ia masih merasa asing dengan ayahnya, masih sungkan untuk menegurnya. Kelak saja, perlahan-lahan ia akan membujuk ayahnya agar tinggal di luar gedung itu, di rumah sendiri sehingga tidak tergantung kepada siapapun, juga lebih bebas. Setelah mendapat kesempatan untuk berdua saja dalam ruangan rumah samping, Kim Hang duduk berhadapan dengan pria yang dinyatakan sebagai ayah kandungnya itu. Mereka saling berpandangan sejenak, dan akhirnya Ken Bu yang menundukkan pandang matanya lebih dahulu. Sinar matu gadis itu terlalu tajam, bagaikan pisau yang runcing menusuk sampai ke ulu hati. Kim Hang, kenapa engkau memandangku seperti itu tanya Ken Bu yang sudah menunduk. Gadis itu tetap mengamati wajah pria di depannya dengan pandang mata penuh selidik. Engkau, benarkah engkau ini ayah kandungku? Tiba-tiba ia bertanya dan Ken Bu mengangkat muka, alisnya berkerut dan pandang matanya penasaran, marah. Hem, pertanyaan ini bisa ku kembalikan kepadamu, Kim Hang. Benarkah engkau ini anak kandungku? Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaanmu itu? Kita tidak pernah saling berjumpa. Hanya ada satu hal yang pasti bagiku, yaitu aku pernah tinggal di Hitan 20 tahun lebih yang lalu, dan aku menikah dengan seorang wanita bernama Hilani. Nah kalau benar engkau ini putri K.H. Hilani, jelaslah bahwa engkau adalah anakku dan aku inilah ayah kandungmu. Kim Hang, kenapa engkau masih bertanya seperti itu, dan seolah meragukan bahwa aku ini ayah kandungmu? Kini pandang matukanmu yang penuh selidik mengamati wajah Kim Hang. Gadis itu menghela nafas panjang. Ayah, aku masih ingat betapa ibu menceritakan bahwa suaminya, ayah kandungku, adalah seorang perwira kerajaan Teng yang gagah perkasa. Kini aku mendapatkan ayah memang seorang perwira, akan tetapi, kenapa ayah membantu pemerintah yang didirikan pemerontak? Wajah pria itu berubah agak pucat, matanya memandang ke sekeliling seperti orang ketakutan. S.S.T.T.T., apa yang kau ucapkan ini, Kim Hang? Kalau terdengar orang lain, kita bisa celaka. Bukankah Suhu dan Suhemmu sendiri pun menjadi orang-orang besar dalam pemerintahan ini? Hem, mereka lain lagi, kata Kim Hang, semakin kecewa melihat sikap ayahnya yang ketakutan itu. Mereka adalah orang-orang hitam yang sejak dahulu memang bermusuhan dengan kerajaan Teng, bahkan Suhu adalah kepala suku hitam. Tidak mengherankan kalau mereka bergabung dengan pemerintah dan kini menduduki jabatan tinggi. Akan tetapi engkau, ayah. Menurut ibu, engkau seorang bangsa Han? Kenapa sekarang engkau bahkan mengkhianati kerajaan dan bangsa sendiri? Kan Bu mengerutkan alisnya dan memandang tak senang. Kim Hang, engkau lancang. Sri Baginda sendiri, ketika masih menjadi panglima besar, juga seorang pejabat kerajaan Teng, dan biarpun beliau itu masih mempunyai darah hitam, akan tetapi sebagian besar para perwira dan para juridnya adalah bangsa Han. Pemberontakan itu dilakukan karena kaisar Beng Ong amat lemah dipermainkan wanita, dan di istana terjadi perebutan kekuasaan yang memuakkan. Jangan kasalahkan ayahmu kalau sekarang aku mengabdi kepada pemerintah ini, Kim Hang diam saja dan ia terengat akan cerita gurunya. Menurut gurunya, kaisar Beng Ong memang dipermainkan oleh seorang selir cantik yang bernama Yang Puihwi, demikian cantiknya selir itu sehingga gurunya sendiri terbilagilah kepada selir itu. Gurunya juga berpesan agar ia membela kerajaan Teng dan membantu kaisar untuk merampas kembali tahta kerajaan dari tangan Ang Lusan, dan menemukan Gio Hong Chu. Gurunya, yang dahulu pernah berusaha membunuh kaisar Beng Cengge, kini bahkan menyuruh ia membela kaisar itu. Kini ia mengerti mengapa. Kalau dahulu gurunya memusuhi kaisar, hal itu dilakukan karena dia seorang tokoh Beng Kau yang menganggap kaisar lalim dan patut dilenyapkan agar kedudukan kaisar diganti oleh kaisar lain yang lebih bijaksana. Akan tetapi sekarang, lain lagi keadaannya. Tahta kerajaan direbut oleh pemberontakan Lusan, seorang peranakan Han, yang tentu dianggap berdarah asing oleh gurunya. Karena itu gurunya menyuruh ia berpihak kepada pemerintah kerajaan Teng Kim Hong, Kenapa engkau diam saja? Sudah mengertikah engkau sekarang mengapa ayahmu bekerja kepada pemerintah yang baru? Bahkan sekarang aku menjadi kepala pengawal keluarga gurumu, bukan lagi menjadi perwira pasukan. Kim Hong menghela nafas panjang lagi, maafkan aku, ayah. Terus terang saja, tadinya aku kecewa sekali melihat kenyataan ini. Ibu dahulu bercerita tentang ayah kandungku yang gagah perkasa, dan aku terlanjur membayangkan ayah sebagai seorang pendekar besar. Kiranya kini ayah terlibat dalam pemberontakan, atau membantu pemerintah pemerontak. Akan tetapi aku sekarang dapat mengerti dan tidak menyalahkan ayah, Ken Bu menujulurkan tangan dan memegang tangan puterinya dari seberang meja. Bagus, aku senang sekali mendengar itu, anakku. Dan ku harap engkau suka membantu ayah, membantu suhumu dan suhengmu. Maaf, ayah. Aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan pemerintah kerajaan baru ini, Tidak ingin pula membantu pekerjaan suhu dan suheng, Walaupun tentu saja aku suka membantu pekerjaan ayah. Ayah hanya bertugas menjaga keselamatan keluarga suhu, bukan? Nah, aku akan membantu pekerjaan ayah. Akan tetapi, bagaimana kalau ayahmu menerima tugas yang lebih penting? Apakah engkau tetap mau membantuku? Tentu saja, aku akan membantu agar ayah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil. Akan tetapi aku sendiri tidak mau langsung menerima perintah dari orang lain. Bagus, aku mendengar dari suhengmu, Bong Chiang Kun, bahwa engkau memiliki ilmu silat yang amat hebat, Bahkan pangeran Ankong sendiri mengagumi. Kalau engkau mau membantuku, maka tugas penting yang harus kukerjakan dalam beberapa hari ini tentu akan dapat kulaksanakan dengan baik. Tugas apakah itu? Ayah Kim Hang mengerutkan alisnya, tidak mengira sama sekali bahwa ayahnya telah menerima tugas penting lain. Tugas ini amat berbahaya, dan tanpa bantuanmu, tadinya aku merasa khawatir sekali kalau gagal. Aku ditugaskan mengikuti rombongan pasukan yang akan dipimpin Bong Chiang Kun sendiri untuk mengambil sebuah pusaka kerajaan di tempat tersembunyi. Kim Hang menatap wajah ayahnya dan jantungnya berdebar tegang. Pusaka apakah itu, ayah? Dan mengapa berbahaya untuk mengambilnya? Di mana tempat pengambilannya dalam hatinya, Kim Hang teringat pesan gurunya, Sinagahi Taem, tentang pusaka yang dinamakan Mestika Hang Kemala. Pusaka itu amat penting bagi kerajaan, karena merupakan lambang kekuasaan kaisar. Pusaka itu ha ilang dan yang terakhir kalinya berada di tangan menteri. Yang Kok Tiong. Ketika menteri itu terbunuh, pusaka itu lenyap entah kemana. Beruntung sekali burumu, Bau Kok Su yang cerdik dan bijaksana, dapat menemukan peta di mana pusaka itu disembunyikan dan besok pagi, Su Hengmu akan memimpin pasukan untuk mengambil pusaka itu. Aku pun dikutsertakan, karena itu, aku mentah agar Rengka suka turut pula memperkuat rombongan kita. Kim Hang menelan kembali kata-kata Giyok Hang Chu yang sudah berada di ujung lidahnya dan ia pura-pura tidak tahu, akan tetapi dengan cepat ia mengangguk. Aku akan senang sekali membantu ayah dalam tugas penting itu, ayah, ia teringat akan pesan suhunya, dan ia akan melihat apakah benar yang akan diambil rombongan itu adalah Giyok Hang Chu. Dan kalau benar demikian setidaknya ia tahu di mana adanya mestika yang diperebutkan itu. Malam itu Kim Hang tidur dengan hati tenang, bagaimanapun juga, ia telah bertemu bahkan berkumpul dengan ayah kandungnya, dan untuk tugas kedua yang diserahkan gurunya kepadanya, yaitu membantu Kaisar Teng menemukan kembali Giyok Hang Chu dan menentang pemberontak, agaknya dapat ia mulai dari kota raja itu sendiri. Tak seorang pun tahu akan isi hatinya dan akan tugasnya itu, dan ia dipercaya oleh pemerintah Anlusan. Memang ayahnya berada di pihak musuh, akan tetapi ia akan dapat memujuk dan menyadarkan ayahnya perlahan-lahan, kalau ia sudah akrab benar dengan ayah kandungnya itu 020 bukan main. Paman sungguh seorang pemerani. Aku merasa kagum dan bangga sekali padamu, Paman kata pemuda itu sambil memandang orang yang duduk di depannya dengan sinar mata penuh kagum. Dia seorang pemuda berusia 25 tahun, wajahnya tampan, sikapnya lincah, matanya bersinar-sinar penuh semangat dan kejenakaan, mulutnya tersenyum-senyum dan pakaiannya tidak teratur senatnya sendiri. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang lincah jenaka dan selalu gembira, akan tetapi di balik sikapnya yang bengal dan agak ugal-ugalan itu tersembunyi kepandayan yang hebat. Dia bernama Soh Nguisan, dan dia sudah yatim piatu. Di partai persilatan Gobi Pai, namanya terkenal sekali karena dialah murid utama Gobi Pai, murid yang masih muda akan tetapi berkat bakat dan ketekunannya sejak kecil hidup di partai itu sebagai kacung lalu murid, maka dia telah menguasai hampir seluruh ilmu silat Gobi Pai dan terkenal sebagai seorang pendekar muda yang amat lihai. Baru tiga bulan dia tiba di Tiang An, kota raja yang kini dikuasai kerajaan baru pemberontakan Lusan. Dia mempunyai seorang paman, yaitu adik mendiang ayahnya, yang kini membuka sebuah toko di kota raja itu dan pamannya ini bernama Solok. Baru hari itu pamannya membuka rahasia kepada keponakannya, setelah dia merasa yakin benar bahwa keponakannya kini telah menjadi seorang pendekar yang berilmu tinggi. Aku melakukan itu demi kerajaan Teng, huisan aku harus mencari jalan sebaiknya dan kebetulan sekali engkau datang. Hanya engkau lah yang dapat membantuku, paman Solok, bagaimana sampai menteri yang mempercayakan pusaka itu kepada paman? Harap paman ceritakan sejelasnya agar aku mengerti persoalannya dan dapat bekerja sebaik mungkin. Para guruku di Gobipai, selain mengajarkan ilmu silat, juga mengajarkan bagaimana aku harus menjadi seorang warga negara yang baik dan setia kepada pemerintah. Karena itu, aku siap membantu paman demi kejayaan kembali kerajaan Teng yang dijatuhkan pemberontak, Solok lalu bercerita. Dia adalah seorang pelayan dalam keluarga Menteri Yang Kok Tiong. Sejak muda dia kerja pada keluarga itu dan menjadi seorang pelayan setia yang dipercaya penuh oleh keluarga itu. Ketika Menteri Yang Kok Tiong menemani Kaisar Suat Sung mengungsi ke barat, Solok inilah satu-satunya pelayan yang mengikuti majikannya. Ketika Kaisar yang mengkhawatirkan keselamatan pusakanya yang penting, yaitu Giyok Hang Chu, dan menitipkannya kepada Menteri Yang Kok Tiong, Menteri itu menjadi gelisah dan bingung. Dia tahu betapa pentingnya mestika burung Hang Kemala itu. Para pemberontak dan raja muda di daerah tentu akan berusaha memerebutkan pusaka itu, karena pusaka itu dianggap sebagai lambang kekuasaan seorang Kaisar. Kemudian, Menteri Yang Kok Tiong mempunyai akal. Para pemberontak tentu akan mencurigai dia kalau tidak menemukan mestika itu pada Kaisar. Akan tetapi, tak seorang pun akan mencurigai Solok, seorang pelayan. Karena itu, ada suatu malam, dalam perjalanan mengungsi itu, dia memanggil Solok ke dalam kamarnya dan bicara empat metu dengan pelayan itu. Solok, dapatkah aku mengharapkan kesetiaanmu kepadaku dan kepada Kerajaan Teng Tanya Menteri Yang Kok Tiong? Tentu saja, Tai Jin. Hamba siap mengorbankan nyawa hamba demi Kerajaan Teng aku percaya kepadamu, Solok. Oleh karena itu, maka kau ku panggil. Ku serahi tugas yang teramat penting, bahkan kejayaan kembali Kerajaan Tengku serahkan ke dalam tanganmu. Tentu saja Solok terkejut bukan main dan sambil berlutut dia mendengarkan keterangan Menteri Yang Kok Tiong. Menteri itu menerima mestika burung Hang Kemala dari Kaisar untuk diselamatkan. Menteri yang setia itu telah menyembunyikan benda pusaka itu di sebuah tempat rahasia, yaitu di dalam sebuah guha kecil yang mereka lalui dalam perjalanan mengungsi. Tak seorang pun melihatnya dan dia sudah membuatkan peta tempat itu agar kelak muda dicari kembali. Biar andainya aku tertawan musuh dan disiksa sekalipun, aku tidak akan membuka rahasia benda pusaka itu, kata Seng Menteri, akan tetapi kalau mereka menemukan peta ini di tubuhku, berarti pusaka itu akan terjatuh ke tangan musuh. Oleh karena itu ku titipkan peta ini kepadamu, Solok. Tidak akan ada orang mencurigamu. Bawalah peta ini ke tiangan, usahakan agar engkau dapat menyerahkan peta ini kepada seorang di antara anak-anakku. Benda pusaka itu harus dipertahankan untuk membangkitkan kembali kerajaan Teng, biarpun dia menggigil karena takut dan tegang, namun Solok yang setia menerima juga peta itu. Lukisan yang kecil itu dapat dia sembunyikan dalam lipatan bajunya dan dia pun meninggalkan rombongan kaisar yang melakukan perjalanan mengungsi, dan dia kembali ke tiangan yang sudah diduduki pemberontak Anlusan. Dan tepat seperti perkiraan kentri yang koting, tiada seorang pun mencurigai bahwa bekas pelayan ini memiliki peta rahasia tempat disembunyikannya. Benda yang diperebutkan oleh semua raja muda dan gubernur, juga dicari oleh Anlusan sendiri. Mendengar cerita itu, Solwisan mengerutkan alisnya. Ternyata Paman memegang rahasia yang demikian pentingnya. Akan tetapi tadi Paman mengatakan bahwa Paman telah menjual peta itu kepada Bawu Koksu dan Paman menerima banyak uang, dapat membuka toko ini. Bagaimana pula ini, Paman? Memang Paman pemberani dan pintar, akan tetapi maafkan pertanyaanku, Paman. Apakah Paman hendak menjual negara, khus, Pamanmu bukan manusia serendah itu, huisan. Ketahuilah bahwa dalam pengungsian mereka, Kaisar telah membicarakan urusan mestika Burung Hang Kemala dengan Pangeran Mahkota dan Panglima Koksu ketika menteri yang kok tiong terbunuh. Mestika itu telah hilang dan tidak ada seorang pun mengetahui di mana mestika disimpan oleh mendiang-menteri yang. Percakapan mereka itu diam-diam didengarkan seorang taikam, sida-sida, dan orang ini menyebar desas-desus tentang hilangnya mestika Burung Hang Kemala di tangan mendiang-menteri yang kok tiong. Berita itu sampai pula ke sini dan tentu saja anlusan memerintahkan semua pembantunya untuk ikut mencari dan memperebutkan pusaka itu. Usaha itu diserahkan kepada Bawu Koksu. Koksu ini segera menyelidiki siapa saja orang-orang yang dekat dengan menteri yang kok tiong ketika masih hidup. Selain ketiga putra dan putrinya, juga semua bekas pembantu rumah tangga dan pelayan dicurigai. Karena tiga orang putranya tidak dapat ditemukan, maka semua bekas pelayan keluarga yang ditangkapi, termasuk aku. Seorang demi seorang dipaksa untuk mengaku di mana disembunyikannya pusaka itu dan setiap orang yang mengatakan tidak tahu, disiksa sampai mati. Hmm, betapa kejamnya Bawu Koksu, kata huisan bekas kepala suku hitam itu memang seorang yang kejam, liai dan licik sekali. Karena melihat semua rekan tewas disiksa, tentu saja aku tidak mau mengalami siksaan sampai mati, dan paman lalu menyerahkan peta itu kepada Bawu Koksu dan menerima imbalan uang banyak. Terima kasih telah menonton!